Gubernur Jawa Timur meninjau lokasi rumah sakit lapangan BPWS di Jalan Suramadu, sisi Madura, di Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan, Madura. BPWS ini akan dijadikan rumah sakit lapangan khusus pasien COVID-19, serta ruang isolasi di Jawa Timur. Lantaran, rumah sakit lapangan Indrapura dan lapangan Asrama Haji sudah dibongkar dan tidak dipergunakan lagi. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pasien COVID-19 yang kembali mengintai, di rumah sakit lapangan BPWS ini disiapkan 330 tempat tidur dan 75 tempat tidur untuk perempuan. Antisipasi ini harus kita lakukan untuk bisa memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat bahwa COVID-19 ini belum selesai. Varian apapun, tapi itu adalah COVID-19. Nah sekarang ini cukup banyak yang gejalanya ringan, bahkan tanpa gejala, tapi positif. Yang gejalanya ringan dan tanpa gejala, tolong jangan ke rumah sakit, ke isoter-isoter seperti ini. Sementara itu, di Kabupaten Bangkalan yang terkomputerisasi positif COVID-19 varian Delta sudah 53 orang. 13 di rumah sakit Syamrabu Rato Ebu Bangkalan, 3 orang meninggal dunia. Sisanya masih menjalankan perawatan di Surabaya dan isolasi mandiri di rumah. Sudah dirawat dan gejalanya ringan, insya Allah ini terus kami tekan dan kami membawa kembali kepada masyarakat untuk tetap fokus menggunakan masker. Terlalu bisa merabut, suara. Ya, betul. Ada kasus meninggal, Bapak Pak? Untuk sementara ini, 3 orang kasus meninggal. Itu pun dengan komorbid ya, dengan komorbid, varian Delta. Diharapkan pasien dengan gejala ringan agar dirawat di rumah sakit lapangan ini. Sedangkan yang tergolong parah akan dirujuk ke RSUD Bangkalan atau ke rumah sakit yang sudah ditunjuk di Surabaya, Jawa Timur. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abraham Madu TV, mewartakan. Terima kasih.